Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dibuat bingung oleh Putri Chandrawati. Sebab, Putri seperti ogah-ogahan untuk mendapatkan perlindungan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, Putri sebagai pemohon perlindungan tak bisa diajak berkomunikasi. Edwin menjelaskan, permohonan perlindungan sejatinya bersifat sukarela. Namun demikian, pemohon diharapkan tetap berperan aktif dalam setiap prosedur yang ditetapkan. Untuk diketahui, Putri sempat mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022 atau sepekan setelah peristiwa penembakan Brigadir Nofrian Shah Yosua Kuta Barat terjadi. Singkat cerita, LPSK akhirnya memutuskan menolak permohonan perlindungan. Alasan penolakan dikarenakan sejak awal permohonan diterima, LPSK telah menemukan adanya kejanggalan. Terima kasih telah menonton!